Intro Assalamualaikum Wr. Wb Ajata Pernyus kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi kami. Bersama saya Ayu Indirwan, inilah berita selengkapnya. Intro Dalam rangka mencegah penyebaran virus corona, tim gabungan TNI Polri dalam hal ini Kodim 1420 Sidrap dan Polres Sidrap mendatangi sejumlah tempat hiburan malam di wilayah Kabupaten Sidrap, Rabu 25 Maret 2020 dini hari. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut dipimpin langsung oleh Dandim 1420 Sidrap Letkol Infantri JP Situmurang Esos dan Kapolres Sidrap AKBP Leonardo Panji Wahyudi. Dalam penyampaiannya, Dandim 1420 Sidrap mengatakan patroli ini untuk menindak lanjuti adanya wabah COVID-19 sehingga perlu diberikan anjuran kepada masyarakat agar sifatnya jangan ada yang keluar dari rumah apabila tidak penting. Ditambahkannya, kegiatan ini juga merupakan salah satu program pemerintah bukan hanya pada saat ada wabah ini sehingga malam ini kita akan gabungan dengan Polres dan tugas kita membackup pihak kepolisian untuk menertibkan THM khususnya yang ada di Kabupaten Sidrap. Selain itu, Kapolres Sidrap juga mengatakan tujuannya kita melaksanakan operasi bersama dan operasi kemanusiaan bahwa penyebaran COVID-19 marak sehingga salah satu tugas kita harus menguasai wilayah dengan baik dan malam ini kita melakukan penertiban terhadap seluruh THM yang ada. Terlihat dalam pelaksanaan tersebut, THM yang didatangi sudah tutup dan sudah tidak beroperasi lagi sejak adanya himbawan dari pemerintah daerah. Dan pelaksanaan tersebut diikuti oleh Kasat Narkoba Polres Sidrap, Kasat Rescrim Polres Sidrap, dan Unit Intel DIM 1420 Sidrap, Kasat Sabara Polres Sidrap, Personel Polres Sidrap, dan Personel Kodim 1420 Sidrap. Erwin Parolai, AJP News.